Dan sekarang saya akan memberikan floor-nya kepada Kathleen Jovalano, spesialis peningkatan kapasitas dari CDI-AEDB. Dan beliau akan berbagi lebih banyak mengapa, screening, dan penentuan prioritas itu adalah penting. Kathleen, silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk perkenalannya. Baik, saya boleh tanya enggak ya? Bisa dengar. Bapak-Ibu bisa dengar saya? Jadi, halo dari Manila. Salam dari Manila. Dan saya akan berpresentasi selama 15 menit mengapa penting untuk adanya prioritasasi dan programming dalam mengidentifikasi proyek dari sisi kami sebagai akan ada hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghubungannya dari apa yang kami sebut menghubungkannya ke finansial. Jadi, presentasi saya adalah lebih ke bergerak dari strategi dan juga ke proyek investasi yang bankable dan climate resilient. Jadi, saya akan berdiskusi mengenai kita ada tool juga dalam prioritasasi dan programming. Si IIP ini, City Infrastructure Investment Programming and Prioritization Toolkit. Toolkit slide berikutnya. Jadi, pelan-pelan saja ini adalah apa yang akan singkat saja, apa yang akan saya diskusikan, presentasikan. Silakan tanya, boleh nanti setelah 15 menit presentasi saya akan memperkenalkan sedikit mengenai si DIA. Saya yakin mungkin belum pernah mendengar si DIA ataupun bertemu dengan si DIA. Jadi, apa sih Prioritization Toolkit yang kami miliki, apa fungsinya, dan kemudian kapan sih biasanya digunakan, dan juga nanti pada akhirnya kita akan berbagi pengalaman ke pentingnya dari prioritisasi ini dan programming ini, pendekatan dan strateginya yang kami harap kota-kota dan pemerintah daerah bisa gunakan di dalam kota mereka, pada kota mereka masing-masing. Dan tentu saja sedikit ini mengenai apa sih, what's next setelah melakukan pelatihan ini dari prioritizing dan programming baik. Jadi, slide berikutnya. Jadi, who we are, kami adalah si DIA, Cities Development Initiative for Asia. Ini adalah trust fund yang dimanage oleh Asian Development Bank. Jadi, kami sudah ada semenjak 2007, dan di situ, di bagian bawah slide-nya adalah funder-funder kami yang terkini. Tetapi kami sudah terus didukung juga oleh banyak funders, dan sekarang ini kita ada Jerman, Perancis, Austria, Switzerland, Korea, dan kita juga ada sister trust fund kami yang juga memberikan dukungan funding kepada operasional kami, memberikan apa yang kami sebut sebagai Project Preparation Study for Asia and Pacific. Jadi, di slide berikutnya. Jadi, ini cepat saja background mengenai apa yang kami lakukan. Kalau Bapak-Ibu melihat ini area-area di Asia Pasifik, kita sudah bekerja di sini kurang lebih 14 tahun. Jadi, kami sudah memberikan dukungan kepada 131 kota dari 22 negara, dan kami juga sudah mengembangkan 117 studi Project Preparation. persiapan proyek untuk kota-kota ini menghasilkan kurang lebih 14 miliar USD investasi. Jadi, kami bisa banyak proyek, tidak semua ya, kalau nanti ada angka di bawah situ, tetapi kurang lebih persentasi yang cukup besar dari proyek yang kami sudah dukung, sudah dihubungkan dengan finansial atau pembiayaan. Slide berikutnya. Saya mau cepat saja menunjukkan kepada Bapak-Ibu, dalam sektor ini masih wastewater atau air limbah, masih dukungan terbesar yang kami berikan kepada Asia dan Pacific, dan diikuti dengan transportasi urban. Dulu ada banyak proyek-proyek air limbah yang kami sudah dukung, tetapi banyak angkanya di slide-slide awal itu adalah bisa terhubung dengan hal tersebut, karena banyak yang belum dimulai. Karena kan kadang-kadang butuh waktu untuk melaksanakan proyek atau menyelesaikan, jadi biasanya butuh 2-3 tahun, tetapi kebanyakan bagian besar dari dukungan teknis yang kami berikan kepada juga urban transport, karena kita ada kurang lebih jumlah yang cukup lebih besar ya, dibandingkan dengan hal-hal lain. Dan ini juga diikuti dengan supply air, water supply, dan kemudian ada beberapa sektor yang termasuk urban renewal, dan juga solid waste management, manajemen limbah padat. Slide berikutnya, bagaimana cara kami bekerja? Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya studi persiapan proyek, jadi kalau itu artinya adalah dalam bentuk studi visibilitas, ini juga bisa dengan peningkatan institusional dan kapasitas yang membantu kota-kota dalam mengimplementasikan proyeknya dan mengidentifikasi bottleneck dan juga komponen secara teknis dan finansial yang akan memajukan, mendorong ke depan si proyek ini. Dan kami juga memberikan tentu saja sebagai bagian dari diskusi ini mengenai identifikasi dan prioritisasi proyek. Saya akan berbicara, nanti kita akan berbicara menggali lebih dalam lagi mengenai hal tersebut. Jadi ada daftar panjang dari proyek yang kami sudah cek, kami lihat, dan kami keruncutkan. Kelima komponen sebenarnya, atau lima sektor, dan memang ini kurang lebih menghasilkan 115 juta investment package loan untuk pembiayaan-pembiayaan downstream. Kami juga melakukan Monev, jadi ada beberapa proyek yang kami sudah hubungkan ke pembiayaan downstream ini, kami kembali dan ngecek Monev ya, mengecek rekomendasi dari PPS, bagaimana itu diimplementasikan. Slide berikutnya, kami lanjut ke maaf, slide lagi mengenai CDIA. Jadi ini adalah yang biasa kami lakukan, proses untuk persiapan proyek, berapa lama buat kami untuk bisa mendukung kota-kota. Jadi biasanya 2-3 bulan kami melakukan scoping aplikasi dari kotanya, dan kemudian persiapannya, dan kemudian kami melakukan procurement pengadaan untuk firma konsultan yang akan melakukan studi untuk kota ini yang biasanya butuh 3-4 bulan, kemudian studi persiapan proyeknya kurang lebih 8 bulan. Jadi slide berikutnya, kita akan lanjut ke dagingnya ya, apa sih value added dari prioritisasi dan programming? Jadi berdasarkan pengalaman kami, ketika Anda melakukan prioritisasi dan programming, tentu saja Anda harus menganalisis dampak dari proyeknya pada budget PEMDA. Jadi salah satu pertanyaan di awal tadi adalah budgetnya walaupun nomor 1 paling tinggi, misalkan itu adalah resiko identifikasi. Identifikasi resikonya saya juga agak bingung, tapi saya mikir bakalan apa nih pertanyaan jawaban saya, karena kan kekhawatiran yang disebutkan, yang dibicarakan dari pengalaman kami biasanya tergantung dari nomor 1, natur dari proyeknya, dua negaranya, dan nomor 3 tergantung dari ketersediaan dari pembiayaannya, dari pembiayaan downstreamnya. Jadi ketika Anda melakukan prioritisasi dan programming, ini yang dilakukan, menganalisis dampak dari nomor 1 proyeknya dan mengidentifikasi gap-gap pembiayaan untuk memastikan bahwa persyaratan dari finansier yang akan memberikan dananya itu sudah kita tahu dari awal. Dan juga memastikan bahwa resources yang tersedia digunakan se-efektif mungkin. Jadi itu adalah salah satu pilihan ya di awal ya, di dalam poll question, pertanyaan yang tadi Bapak Ibu sudah jawab di awal, dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan yang sistematis terhadap prioritisasi dengan kriteria yang cukup luas untuk membuat basis dari pembuatan keputusannya objektif dan pemilihan proyek dengan hasil-hasil pembangunan yang positif. Jadi sistematik, karena ada kriteria-kriteria tertentu yang memang harus dipenuhi atau pada saat prioritisasi dan programming dan kalau sudah menyetujui kriteria-kriteria ini, Bapak Ibu juga harus menggunakan hal tersebut setahun mungkin atau tergantung dari bagaimana seberapa efektif yang sudah diatur, tetapi ada juga kesempatan untuk mengecek ulang kriteria ini dalam setahun ya. Dan kemudian yang tadi, tapi tidak kalah penting, programming exercise ini termasuk proyek di dalam perencanaan investasi yang sesuai dengan ruang fiskal untuk kota ataupun kabupaten ini. Jadi adalah penting. Di banyak pengalaman kami, nantinya ketika Anda melakukan penstrukturan dari proyek ini, akan selalu ada persyaratan di mana kota tersebut harus penuhi. Dan kadang-kadang ketersediaan ruang fiskalnya dari kota tersebut tidaklah cukup untuk bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi itulah value aid untuk melakukan prioritisasi dan programming. Slide berikutnya. Jadi saya akan sedikit cepat mendiskusikan apa yang saya sudah sebutkan di awal mengenai City Infrastructure Investment Toolkit, CIIPP Toolkit yang kita mau. Ini sudah dikembangkan pada 2019, tetapi kita belum menggunakan ini, cukup lama sebenarnya, ceritanya panjang, tapi intinya sudah lama kita tidak pakai. Tetapi berdasarkan diskusi dengan FMDV dan UNCDF, kami mencoba untuk melihat dan mempelajarinya lagi untuk kota-kota bagaimana kita bisa mendukung kota-kota dalam prioritisasi dan programming. Kami mau mengupdate itu. Itu mengapa kami mau kasih lihat juga di dalam diskusi ini. Jadi singkat saja, CIIP Toolkit ini dikembangkan oleh CPIE untuk membantu kota-kota di Asia untuk bisa lebih berstruktur, proyek-proyeknya. Di proyek infrastruktur, perencanaan, prioritisasi, dan programming itu adalah mindset yang pertama ketika kami memulai Toolkit ini. Dan pertanyaannya adalah, mengapa mengembangkan Toolkit ini? Jadi dalam CPIE banyak kota-kota yang banyak pemerintah di Asia yang mau mengakses infrastruktur financing. Jadi itu mengapa Toolkit ini sudah dikembangkan untuk mengisi gap ini? Jadi kalau Anda melihat ilustrasinya, gap yang ada di situ, yang kita lihat, yang merupa adalah sangat penting dalam implementasinya, kami ingin mengadres gap tersebut. Jadi Toolkit ini, langkah pertamanya adalah dari wish list yang dari banyak proyek, kemudian ada proyek infrastruktur yang siap untuk dipresentasikan kepada finansier ataupun proyek developer. Jadi di setiap forum yang saya datangi selalu sama. Financing-nya ada, pembelayanya ada, tapi kita cuma perlu pipeline yang kuat dari proyek ini. Jadi Toolkit ini, atau secara umum, prioritas, prioritas dan pemrograman bisa membantu Bapak-Ibu untuk melihat pembiayaan downstream di bawah ini. Jadi di slide berikutnya. Jadi untuk cepat saja menceritakan apa sih toolkit-nya, jadi atau apa sih prioritas dan programming ini. Jadi Toolkit ini biasanya ada dari sebuah manual gitu ya, dan spreadsheet. Jadi sebelum bergabung dengan CDIA, saya juga bekerja, mengerjakan modul dari multi-analisis untuk PPP project. Jadi dari modul yang saya kembangkan, sebenarnya cukup straightforward. Jadi tidak ada banyak pembiayaan yang terlibat berhubungan dengan analisis project ya, tetapi Toolkit ini yang CDIA sudah kembangkan, ini ada spreadsheet-nya. Mungkin saya saya sebenarnya juga tidak terlalu suka angka gitu ya, tapi Excel file-nya ini semua ada sangat detail yang dibutuhkan untuk Bapak-Ibu bisa membuat assessment dari kapasitas finansial dari proyek itu sendiri, karena ini adalah hal-hal yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya memprioritaskan mengenai, oke, ini adalah prioritas karena ini bisa diterima secara sosial, ini adalah safeguard-nya sudah aman, tetapi sekali lagi kita tidak ada waktu untuk bisa kita lihatin satu-satu pilihan pembiayaannya, dan Excel ini akan menjawab concern-concern ini dan memberikan estimasi biaya yang sangat dekat, yang sangat realistik gitu, untuk dari proyeknya dan juga pembiayaan proyeknya. Dan Toolkit ini punya tiga komponen untuk menganalisis proyek investasi, yaitu menentukan dan yang kedua adalah memprioritaskan proyeknya, jadi menggunakan pendekatan rasional dan juga indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi di kriteria dan juga program proyeknya. Jadi dalam perencanaan lima tahun, mematching ruang fiskalnya dari kabupaten tersebut dengan apa yang tersedia. Jadi program, programming proyek ini adalah benar-benar menyesuaikan budget investasinya dan juga budget prioritasnya. Jadi slide berikutnya. Jadi di slide ini, apa sih toolkitnya biasa digunakan? Biasanya digunakan di mana? Yang pertama, prioritisasi dan programming. Jadi bisa digunakan sebagai instrumen dalam pelatihan budgeting tahunan. Jadi memberikan cara yang efisien untuk mengembangkan fondasi yang solid untuk investasi rencana lima tahun. Ada juga karakter yang progresif. Berarti paket ini perencanaannya lima tahun dilihat dan bisa di-update seperti yang saya sudah sebutkan. Mungkin setiap tahun ataupun setiap berapa tahun. Jadi ada beberapa, tentu saja ada caveat-cafeat dalam apa sih prioritisasi dan programming yang bukan definisinya. Dan ini juga adalah sangat penting. Jadi toolkit ini bukanlah comprehensive assessment dari projek dampak sosial ataupun lingkungan hidup yang tidak ada di sini karena safeguard itu akan di-cover di fase berikutnya di dalam project appraisal. Jadi ini bukan kudi visibilitas yang mendetail secara finansial nanti akan ada di fase berikutnya ataupun fase kedua dari persiapan projek dan tidak menggantikan assessment project ataupun prosedur appraisal yang lain. Jadi di slide berikutnya saya mau cepat saja menunjukkan beberapa projek yang saya punya yang saya sudah manage sebelumnya di tiga tahun belakang dari saya mulai kerja di CDIA. Yang pertama adalah Kyrgyz Republic. Jadi ini adalah jadi ini adalah pengembangan dari area residensial di kota Bishkek. Jadi banyak projek kami adalah biasanya kami memberikan dukungan teknis setengah juta USD dari ketika kami melakukan projek preparation study. Dan kami juga melihat pembiayaan untuk ini kami melihat ADB, AIB dan financing-nya pembiayaannya dan secara potensial AIIB. Saya menyelesaikan projek ini November kemarin dan ini benar-benar seperti yang saya sudah sebutkan ini bisa sangat memberikan mendapatkan keuntungan projeknya akan mendapatkan keuntungan dari program yang lebih kuat. Karena selama periode studi yang kami lakukan 8 bulan ada disconnect ada ketidak agak tidak nyambung bagaimana projek yang akan diimplementasikan struktur projeknya dan apa saja prioritas utamanya yang sebenarnya bisa dibiayai oleh kota itu sendiri. Jadi ini tidak benar-benar jelas pada saat studi tersebut ketika kami lakukan tetapi cukup oke karena itu juga adalah bagian dari deliverable yang kami berikan di dalam programnya yang akan membantu kota tersebut mengimplementasikan projeknya di mungkin program investasi di 2 sampai 10 tahun ke depan dan ada beberapa projek seperti misalkan di Filipina saya melakukan tipa keproban kami melakukan investment package 2024 sampai 2030 karena ada banyak tahapan-tahapan untuk manajemen air limbah ini butuh waktu yang cukup panjang dan resursus yang cukup banyak prioritisasi ada banyak hal ini projek-projek ini yang saya handle ini termasuk affordable housing di Butan ini ada beberapa pertanyaan di poll juga dan risk assessment dan mengenai apa saja resursus yang tersedia tidak hanya secara finansial ketersediaan lahan penilaian pemangku kepentingan jadi ini aspek-aspek ini bisa dilihat bisa dicek juga apabila kita lagi ngomongin mengenai ketika kita melakukan priorisasi dan programming saya tidak bisa mendiskusikan juga banyak hal projeknya yang saya lakukan di beberapa tahun belakang itu saja dari sisi saya terima kasih mungkin nanti bisa kita diskusikan kalau kita nanti one-on-one saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalau memang ada terima kasih selamat menikmati